Terima kasih Kata Nabi SAW Janganlah kalian mencacimaki sahabatku Ini sabda Rasulullah SAW Jangan mencacimaki sahabatku Demi Allah yang diriku di tangannya Kalau seandainya seorang dari kamu Sebesar gunung Uhud berupa emas Kalau yang sudah pernah haji atau umroh ke Madinah itu Lihat gunung Uhud, besarnya gunung Uhud Itu sekarang kita infak Sebesar gunung Uhud berupa emas Berapa ribu ton Infak kita bagi seluruh Indonesia Kita infak Dibagi seluruh Indonesia Mesti para pejabat itu Hartanya dibagi buat seluruh Indonesia Bukan dimakan sendiri Dibagi semua rakyatnya Kau muslimin, seluruh Indonesia Itu belum bisa mencapai derajat sahabat yang infak Sebesar dua telapak tangan Gak bisa mencapai Kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas Kita infak seluruh Indonesia ini Kita infak Semua yang miskin Kita kasih Itu sahabat infak berupa makanan Sebesar dua telapak tangan Itu belum bisa mencapai derajat itu Infaknya kita Karena apa? Karena besarnya iman mereka Kuatnya iman mereka Tingginya keikhlasan mereka Dan yang lainnya Hadis ini Sahih Raih Bukhari Muslim Abu Daud Tirmidhi Ahmad Al-Bagawi Lam-Sharhus Sunnah Dan yang lainnya Sahih ada disini Artinya Kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas Dan ini apa ada? Di dunia orang infak sebesar gunung Uhud berupa emas ada? Gak ada Seandainya Mereka infak Law Anadukum Anfakaw Seinfak Itu belum bisa mencapai derajat Apalagi baru infak cuma satu juta Atau lebih gede deh seratus juta Atau lebih gede deh Satu miliar Belum bisa mencapai derajat sahabat Belum bisa Sebesar gunung Uhud emas aja Belum bisa mencapai derajat sahabat Menunjukkan apa? Tingginya derajat sahabat Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala